Kalau bela diri, bukan lagian, bukan anti-tonjok ya. Tuh. Ini ilmu bela diri. Tuh, ngapa jadi ilmu bela diri dipelesetinnya? Jadi kalau bela diri itu, tonjok-tonjok kan, misalkan kalau menguji. Tuh, dengerin baik-baik. Bukan yang satu diam terus ditonjok, bukan begitu, bukan bela diri. Tuh, dengerin baik-baik. Albatin Alwali adalah perguruan dengan marketing bohong-bohongan ilmu anti-tonjok. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia. Di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Pada ilmu merah kali ini, admin gue ini dapat laporan dari salah satu dari subscriber Persulap Merah tentang ada seseorang akun Facebook kalau nggak salah. Ya, dia bikin-bikin fitnahan seolah-olah Persulap Merah takut. Perlu dicatat baik-baik ya. Kalau mau ketemu gue pembuktian sebuah keilmuan ataupun kesaktian, tinggal kontak ke admin gue, bikin atur jadwal pembuktian kesaktian apa yang ingin dibuktikan. Diatur tanggalnya, surat perjanjian dibuat, disetujui, tanda tangani, ketemu. Udah selesai. Nggak pernah gue nolak atau kabur-kaburan. Nggak pernah itu fitnah-fitnah dukun tuh yang bilang gue kabur-kaburan. Padahal simple banget buat ketemu gue pembuktian terkait perguruan Albatin Alwali ini. Ini udah pernah gue bahas juga ya bersama Dini Wewe waktu itu ya. Yang kalau si guru besarnya takut gitu ketemu gue ketika surat perjanjian udah dibuat, takut. Beneran takut, nggak berani pembuktian gitu. Dia sendiri yang kuar-kuar katanya berani pembuktian. Tapi faktanya ketika diseriusin sama admin gue, dikontak, di follow up, takut gitu. Dan malah nantangin yang lain, dia sendiri yang nggak berani pembuktian, nantanginnya berantem. Eh malah gue yang dibilang penakut gitu kan, sableng nih ya. Nih, gue bacain laporannya mana nomor admin. Ada nih entah pengikutnya atau siapanya ya. Dia bikin nih postingan-postingan Facebook seolah-olah gue takut menghina-hina gue ya. Kalau gue pribadi sih nggak peduli ya dihina-hina sama masyarakat literasi rendah alias orang-orang bodoh kayak gitu ya. Ya bodoh amat gitu, karena tujuan gue mengedukasi orang-orang yang masih bisa diedukasi. Alias orang-orang yang waras gitu, orang-orang yang pintar. Kalau orang-orang yang bodoh emang niatnya dibodohi ya terserah, gue nggak peduli juga. Toh nantinya gue akan bersaksi kalau gue udah menyampaikan itu adalah palsu, itu adalah pembodohan. Selesai urusan gue, sesimpel itu. Mau lu terima atau nggak, bodoh amat itu jadi tanggung jawab lu gitu. Nah ini ada laporan kayak gini. Assalamualaikum admin, saya pens banget sama peselop merah. Terima kasih banyak udah support peselop merah. Dia ngelaporin tuh ada salah satu video Youtube. Peselop merah menantang Tabib Jalil Jampang menjawab, Wih dih sok berani lu. Guru besarnya nih katanya nih ya. Nah ini ada, dia ngirimin beberapa Facebook. Pembuktian netizen peselop merah berkunjung ke padepokan ilmu ladungu beladiri albatin alwali cabang sukabumi. Membuktikan peragaan beladiri albatin alwali. Awalnya tidak percaya peragaan beladiri kebatinan. Setelah datang langsung dari Bogor, Cibinong, niatan berobat non-medis dan menyaksikan. Akhirnya ikut bergabung. Jawaban ketika peselop merah menantang. Lihat terang tayangannya. Tayangannya sama nih linknya yang dikirimin yang di atas tadi ya. Ada yang beraninya ngolong peselop merah. Oh dia ngirimin yang banyak ya ngecat ya. Ketika kemungkaran di depan mata albatin alwali terdepan dalam upaya penegakan amar ma'ruf nahi mungkar. Peselop merah akhirnya batal membuktikan. Lah kan dia sendiri yang membatalkan. Ngapa jadi gue yang membatalkan? Catat baik-baik ya. Peselop merah tidak pernah membatalkan pembuktian. Kirimin bukti chatnya dong kalau berani. Tunjukin dong bukti chat terakhir dong. Kalau berani. Koar-koar doang bikin opini tanpa adanya bukti. Itu ciri-ciri dukun dungu tuh. Dungu tekun tuh ya. Orang-orang yang dengan tekun menyebarkan kedunguan. Ya kayak ini nih. Albatin alwali dan para penyembahnya ya. Mohon responnya. Oke, halo kak dapat kami bantu informasikan. Itu orang diajakin pembuktian antitonjok? Oh dijawab sama admin gue nih. Namun malah ngajakin berantem. Jadi memang tidak konsisten. Sudah kami kontak untuk penjadwal pembuktian. Namun dia maunya berantem sampai mati. Bukan pembuktian ilmu. Ya harus klarifikasi ya. Di videonya seolah-olah peselop merah yang ngebatalkan. Seolah-olah ilmu antitonjoknya beneran. Emang sakit ya. Para penyembah dukun tuh sakit otaknya. Dikasih bukti. Faktanya nih gue tampilin semua. Bukti chatnya tenang aja. Di ilmu merah mah gak ada yang ditutup-tutupin. Ya semoga kita doakan aja manusia ini diberikan hidayah ya. Agar sadar dari pembodohan-pembodohan berkedok agama seperti ini nih. Langsung aja nih kita tonton video yang dikirimin tadi ya. Jampang-jampang ini ya ngaku-ngaku Tabib lagi. Tabib mana ada yang membodohi ya. Eh ada sih ya mungkin yang berkedok Tabib di luar sana kayak dia nih. Yuk langsung kita tonton videonya. Tabib Jalil Jampang. Al-Fakir sebagai Tabib Jalil Jampang yang bagaimana yang telah dihubungi oleh pesulap merah. Iya. Pesulap merah di chat WA kepada kami yaitu menangcang untuk pembuktian. Lah orang dia sendiri kok yang kuar-kuar katanya pesulap merah gak berani. Ya gue follow up. Admin gue follow up lah. Gak pernah gue nantang duluan. Nih nih dengerin baik-baik. Silaturahmi gak pengen gue. Silaturahmi sama Dukun gak pengen. Gak pengen. Pembuktian. Ayolah pembuktian. Bukan silaturahmi. Sorry to say. Jadi kan ini yang menangcang untuk membuktikan yaitu pesulap merah. Lah. Gue stop sampai sini ya. Kita lihat chat admin gue nih. Nih liat baik-baik. Admin gue dapet laporan. Di Facebook ada komentar kayak gini. Ini dia sendiri nih yang komentar. Ntar dites sama pesulap merah malu kalian semua. Ini kan dikomentar sama netizen. Terus dia bales. Suruh pesulap merah datang ke Albatin Alwali atau Cakra Aurala Duni. Mana dia berani. Sudah dari dulu ditantang gak berani datang karena ini ilmu asli bukan sugesti. Yang dibilang pesulap merah merona itu. Tuh udah ngejek. Bilangnya gue takut ya kan. Kan lu sendiri yang nantang. Eh guru besar. Guru besar tapi nyalinya ciut ya. Main fitnah. Lu sendiri. Murid-murid lu penyembah-penyembah lu itu lu yang nantang-nantang. Terus juga ada komentar nih. Sebaiknya dilaporkan pesulap merah biar bongkar trik kebohongan. Perguruan kami terbuka untuk umum. Silahkan kontak. Nah tuh. Gue tampilin nomornya juga tuh. Dia udah ngeser ke umum soalnya kan. Itu dia sendiri tuh. Tabib Jalil Jampeng Al Bawa. Tuh dia sendiri tuh yang komentar tuh. Jadi jelas nih. Lu duluan yang mulai pertama. Kok bilangnya pesulap merah nantang duluan. Pesulap merah yang nantang. Kan lu sendiri tuh yang ngejek pesulap merah merona dibilangnya. Terus bilangnya pesulap merah udah ditantangin dari dulu gak berani dateng. Mana buktiin dong. Buktiin dong tantangan lu mana. Yang katanya gue gak berani dateng. Sembarangan. Terbukti ya. Di kalimat awalnya aja udah terbukti. Dia ini fitnah. Katanya pesulap merah yang nantang. Lu sama penyembah-penyembah lu itu lu. Begitu ya. Yang ingin membuktikan yaitu pesulap merah. Tuh. Bukan saya ingin membuktikan kepada pesulap merah. Bukan. Baca sendiri ya nih. Dan. Ya. Apabila mana. Siapa yang minta membuktikan. Siapa yang bilang gue takut. Ingin membuktikan. Lu kan yang fitnah. Bawa-bawa orang lain. Lu takut ya. Yang ingin membuktikannya juga bukan orang lain. Tuh. Itu pesulap merah. Channel Youtubenya juga. Juga channel Youtube pesulap merah. Lah kalau. Berarti pengulap merah dong. Yang harus dateng. Ya iya. Gue bersedia dateng. Pembuktian mah. Tadi gue udah saya sampaikan. Kami terbuka untuk umum. Untuk siapa saja. Kalau yang. Ada kalonya. Itikat baik. Nah. Ya kan. Kalau ada kalonya kan. Itikat baik menurut dia adalah yang muji-muji dia. Katanya. Saat belum. Dari channel Youtube itu saya melihat. Bahwa. Untuk. Silaturahmi. Tiga kali ketuk dalam Islam. Katanya mundur. Balik lagi kayak gitu. Emang antum. Busulap merah. Pernah datang ke saya. Tidak. Ya kan lu gak berani. Kan lu gak mau. Pembuktian. Mau ngapain gue dateng lu. Gak berani pembuktian gitu. Untuk pintu tiga kali. Bukan. WA itu tidak. Bukan alat komunikasi silaturahmi. Tidak. WA gak dibalas kan. Sama admin gue kan. Sebaik-baiknya orang yang beradab. Adalah datang langsung ke tempat. Sebaik-baiknya orang beradab. Adalah jujur. Menyampaikan edukasi. Kalau musraturahmi datang ke tempat. Sebaik-baiknya orang beradab. Adalah orang yang tidak menjadikan agama Islam. Sebagai kedok kebohongan. Itu dijawab. Waalaikumsalam. Kita saling mendoakan. Nah itu. Apa? Itu ya. Satu. Tadi. Satu. Kalau memang pesulap merah ingin membuktikan. Silahkan datang langsung ke perguruan kami. Albatin Alwali. Di Sukabumi. Di Jampang. Tuh. Di video ini. Bersedia nih. Di Jakarta ke sini. Kitar sembilan jaman. Itu ya. Tuh. Mintanya disamperin. Ketemuan di tengah doang. Kalau berani. Jadi sama-sama jalan nih. Itu sekitar. Minta banget ditamperin. Weee. Takut ya ketemu di tengah ya. Gak ada masa ya. Terbuka untuk umum. Silahkan. Gak berani ya ketemuan one by one ya. Ingat sekali lagi. Jangan bawa-bawa orang lain. Kalau bela diri. Bukan lagian. Bukan anti tonjok ya. Tuh. Ini ilmu bela diri. Tuh. Ngapa jadi ilmu bela diri di pelesetin ya. Jadi kalau bela diri itu. Tonjok-tonjok kan. Misalkan kalau mau menguji. Tuh. Dengarin baik-baik. Bukan yang satu diam terus ditonjok. Bukan begitu. Bukan bela diri. Tuh. Dengarin baik-baik. Jadi kalau namanya bela diri. Kalau mau mencoba. Berarti. Harus baku hantam. Tuh. Malah ngajakin berantem. Kan sinting nih ya. Seperti begitu. Ya silahkan. Kalau misalkan begitu. Tuh. Tidak sombong kemalama fitnah. Lemah lembut. Lemah lembut begini. Tidak. Ngajakin berantem. Tidak sombong lah kayak gitu. Adapun kalau mau. Apa namanya. Mau mencoba. Ya. Kalau misalkan tidak percaya dengan ilmu awal. Silahkan. Tapi. Al-Fakir. Orang jampang. Apa? Ya. Jampang pantang mundur. Pantang menyerah. Kalau misalkan mempembutikan. Dalam perjanjian. Kalau misalkan mau pembuktian. Hari ini. Apa namanya. Adu. Atau uji. Nyali. Atau uji apa. Apa namanya itu. Uji apa. Pembuktian ilmu-ilmu yang lu promosikan dong. Ilmu anti tonjok. Lu promosinya gitu. Bukan ilmu berantem. Tapi dengan catatan. Saya dengan pusula perah. Karena pusula perah dengan saya. Tapi ini malah ngajakin pembuktian ilmu berantem. Jadi kalau saya. Kan gila ya orang ya. Bukan sombong. Mudahkan takabur. Gitu ya. Bukan untuk sombong. Untang takabur. Ya. Ya dengerin baik-baik ya. Bawa kamera. Dua orang apa berapa orang. Kayak gitu. Gitu ya. Disini. Terus. Apa namanya. Aduhnya itu. Tuh. Dengerin. Siapa pemenangnya. Tuh. Yaitu barang siapa. Dengerin baik-baik. Yang melihat matahari besok. Tuh. Itulah pemenangnya. Tuh. Dia ngajak ini berantem. Padahal. Oke. Gue stop sampai sini ya. Ya. Dengerin baik-baik. Yang dia promosikan. Di medsos-medsos. Katanya albatin alwali. Ilmu laduni. Ladungu. Bukan laduni. Katanya. Wah. Anti tonjok. Apa. Setelah diisiin ilmu. Wih. Katanya langsung. Ditonjok. Orang yang nonjok aku. Giliran diminta pembuktian. Tadi. Koar-koarnya. Katanya di Facebook. Komentar. Katanya. Gue udah diundang. Terus. Gue gak berani ketemu. Giliran diminta pembuktian. Ngajakinnya berantem. Gitu. Itu yang lu promosikan. Promisin kan. Kok ketika diminta pembuktian. Kok malah. Berani. Ngajakinnya berantem. Dalam ini kan sama kayak orang. Yang promosiin di medsosnya. Dia masak-masak. Gue jago masak nih. Wih. Giliran. Yaudah. Kalau emang lu jago masak. Buktiin dong. Masak di depan gue. Gue cobain. Enak atau enggak. Terus tiba-tiba. Orangnya jawab. Ya. Wah. Kalau. Berani pembuktian. Ayo aja. Silahkan. Silaturahmi sini. Kalau mau pembuktian. Ya. Kita lihat aja. Kalau pembuktian laki itu. Bukan masak. Tapi. Tonjok-tonjokan. Kita lihat siapa yang masih hidup. Gitu. Besok. Lah lu kan. Promosiinnya jago masak kok. Malah ngajakin berantem. Sama kayak ini nih. Promosiinnya kan ilmu anti tonjok. Katanya bisa dibuktikan. Dan semacamnya. Tai kucing lah. Giliran diminta pembuktian. Kita lihat. Bukan. Saya diem aja. Tapi tonjok-tonjokan. Lah. Haha. Lalu apa bedanya dong. Sama ilmu. Beladiri lainnya. Ngapain lu promosiinnya. Lunya diem terus. Orangnya kaku. Ngapain. Itu pembodohan namanya. Ladungu tuh. Kalau mau pembuktian. Ya sesuai yang lu promosiin lah. Perguruan lu lah. Ya. Dan ini udah pernah sampai dibuat surat perjanjian. Tapi dianya gak ngebales tuh. Kabur. Terus tiba-tiba bikin video ngajakin berantem kayak tadi tuh. Oh itu ciri-ciri orang-orang literasi rendah tuh. Diajakin debat pembuktian secara terbuka. Dia gak bisa pakai otak. Tapi pakainya otot. Itu ciri-ciri literasi rendah tuh ya. Orang-orang yang pendidikannya rendah. Karena dia nyadar ya. Pengetahuannya cetek. Makanya dia lebih memilih pakai otot. Dia mau ngegiring opini. Seolah-olah gue biar takut aja gitu kan. Ya kan. Ya berantem. Kalau kayak gitu ya gue juga bisa. Ya udah gak usah berantem lah. Sama empat sulap. Lu tantangin nih jangan berantem. Aduh sulap sini aja. Kan kayak gitu sama aja ya. Ya kan. Diarahinnya ke alian dia gitu. Ya ke alian lu kan yang lu promosin anti tonjok. Yaudah pembuktian anti tonjok. Jangan digeser kemana-mana. Kalau mau digeser kemana-mana juga gue bisa digeser ke alian gue nih. Aduh sulap aja lah. Siapa yang gak bisa membongkar apa yang dipraktekan. Dia yang menang. Kan gitu ya. Pasti gue yang menang gitu. Aneh nih. Kalau mau tantangin berantem. Ya lu ke atlet-atlet pencaksilat. Atlet MMA. Yang jelas-jelas orang-orang petarung. Kok nantang berantem ke pesulap merah. Kan sinting ya. Ibaratnya di video nampilin jago masak. Tapi ketika diminta buktikan masakannya. Beneran enak atau enggak. Eh malah ngajak tarung bela diri. Maaf gak nyambung pak. Kalau gitu. Kami simpulkan. Catat baik-baik. Dia gak melawan kata-kata ini. Dari admin gue. Maaf gak nyambung pak. Kalau gitu kami simpulkan. Albatin alwali. Ilmu anti tonjoknya. Hanya adegan palsu. Untuk sekedar marketing perguruan bela dirinya ya. Terima kasih. Dan dia tidak membalas apapun lagi. Jadi jelas. Albatin alwali. Ilmu anti tonjoknya palsu. Hanya untuk marketing doang. Dan tidak bisa dibuktikan. Guru besarnya tidak berani pembuktian ilmu anti tonjok. Lihat baik-baik chatnya. Kalau berani tampilin dong. Kayak gitu dong. Kayak di ilmu merah. Tampilin chat-chatnya. Jangan malah membuat opini. Ngejek-ngejek pesulap merah merona doang lah. Terus buat opini gue takut lah. Udah ditantangin. Buktiin dong chatnya mana. Kalau emang lu udah nantangin gue terus gue takut. Mana. Kayak ilmu merah dong. Guru lu yang takut tuh. Albatin alwali. Pengecut. Albatin alwali adalah perguruan. Dengan marketing bohong-bohongan. Ilmu anti tonjok. Oke. Yaudah. Mungkin begitu aja. Jadi jelas ya. Siapa yang takut. Dan siapa yang gak jelas disini ya. Dih tantangin pembuktian ilmu anti tonjok. Kalau malah ngajakinnya berantem. Ya gitu lah. Ngelayanin atau. Meladeni. Orang literasi rendah ya. Di ajak pembuktian fakta terkait sebuah keilmuan. Eh malah. Ngegiringnya ke otot. Ya kalau emang gini sih. Bener ada kata-kata bijak. Ketika seseorang tidak memiliki otak. Dia akan. Memakai ototnya. Ya. Kamu bisa menyimpulkan sendiri lah ya. Yaudah. Gue akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar. Jadilah lebih normal dari paranormal. Dan jadilah lebih natural dari ahli supernatural. Bye-bye.